oke nah jadi ketamin A ini sekarang masuk bagaimana apakah mungkin terjadi keracunan ketamin A jadi ketika ketamin A berlebih sama yang di serum ya dilihat kadar retinolnya lebih dari 200mg itu bisa menyebabkan keracunan tapi keracunan ini sebenarnya kondisi yang jarang terjadi hanya terjadi kalau misalkan konsumsi berlebihan setiap hari seperti itu dengan jumlah yang berlebihan ataupun kapsul ya dengan kapsul, supermen yang bisa saya seperti itu, itu bisa mengalami kelebihan dan untuk wanita hamil dan bisa tentunya berbahaya seperti itu untuk outcome kehamilan, keluaran kehamilan baik-baik si ibu ataupun si jenis dan untuk orang dewasa bisa menyebabkan anorexia, kulit kering, gatal, sakit kepala, nyiri tulang, dan aktor ya kelebihan pun bisa berbahaya tentunya ya oke dan untuk tahu sebenarnya bagaimana sih apakah benar penting vitamin A ini untuk ibu hamil seperti itu, kalian bisa lihat disini ada review dari pokran yaitu intinya ada bukti yang bagus ya untuk suplementasi vitamin A antinatal setelah melahirkan yaitu dimana fungsinya untuk mengurangi risiko kebutaan night blindness ya dan juga mental anemia ya terutama bagi wanita yang hidup di area yang kurang vitamin A ataupun yang mengalami HIV positif seperti itu dimana sih yang kurang vitamin A terutama yang daerah kekeringan dan sebagainya misalnya itu kurang di SMB ataupun ya keadaan lingkungan atau ekonomi yang tidak mendukung dan sebagainya oke video mungkin untuk pertemuan kali ini ada pertanyaan kalian bisa langsung tuliskan di forum ya sekian Assalamualaikum warahmatullahi selamat menikmati